Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel Kali ini kita membahas tentang Cara membuat lipatan kertas Di Adobe Illustrator Bagi yang mau nanti Kita akan bagikan filenya Kita langsung pada pembahasannya Oke teman-teman disini Kita buat aja dulu ya Untuk filenya Bisa dalam ukuran apa saja Disini kita akan coba Dengan ukuran 4 saja Untuk lipatan kertas Dengan mode landscape Satuannya boleh cm Mau mm Mau pixel Mau point juga boleh ya Saya gunakan cm saja Silahkan ditekan create Teman-teman Setelah itu Mengingatkan saja Disini saya Menggunakan aplikasi Carnac Untuk memperlihatkan Dari apa saja yang saya ketik Teman-teman bisa dilihat Di bagian kanan bawah Oke Kita lanjutkan Disini Cara membuatnya Teman-teman Jadi Saya akan Dicontohkan dulu ya Silahkan buat dulu Ukuran sesuai dengan Adboard yang sudah tersedia Yaitu Untuk lebarnya 21 Maaf Maksudnya 27 Ya 29,7 Oke Titik 7 cm Dengan Ukuran tingginya adalah 21 21 Kalau sudah Tekan ok Silahkan Simpan di tengah Seperti itu Nah Kita sudah punya Teman-teman Satu buah adboard Seperti ini Biar lebih kontras Kita gunakan saja Warna abu-abu Teman-teman Nah Supaya kelihatan Nanti Pekerjaannya Oke Kalau sudah Seperti ini Sekarang Saya Copy dulu ya Yang ini di copy dulu Mana tahu Nanti kita membutuhkan lagi Kita di control 3 Untuk menghilangkannya Teman-teman Oke Disini Silahkan Teman-teman Bisa menggunakan Beberapa cara Salah satunya adalah Dengan menggunakan Pencil tool ya Di pencil tool Klik dulu 2 kali Nah Disini Di bagian pencil toolnya Di bagian option Ini adalah Smoothnya Teman-teman Dan ini adalah Bagian withinnya Jadi Detailnya itu Tergantung dari 2 parameter ini Ya Salah satunya Kalau sudah Seperti ini saja Disimpan di area Paling bawah Oke Setelah itu Silahkan Menggunakan pencil tool Dan Digariskan Teman-teman Digariskannya Mau diagonal Ya Ataupun mau lurus Atau ke pinggir Dan boleh silahkan saja Nah Sebelum digariskan Teman-teman Dipastikan kita Membuatnya itu Agak detail Atau artinya Membuatnya itu Nah Seperti ini Nah Seperti Yang nanti Mungkin lipatan Kertas Yang teman-teman Akan buat Selain daripada Itu Juga Teman-teman Mungkin agak Kesulitan Jika menggunakan Moss Ya Karena Moss tidak Dirancang Untuk membuat Hal detail ini Kecuali dengan Cara yang lebih Sulit Mungkin ya Seperti itu Oke Nah Kita buat dulu Ini adalah Contoh dari Lipatan Sobekan ya Maksud saya Sobekan kertasnya Ini teman-teman Boleh Kita dibuatkan Miring Juga boleh Nah Kalau sudah Seperti ini Kita bisa Ditambahkan Detailnya Karena pada Dasarnya Di dalam Sobekan kertas Itu tidak Beraturan Dan tidak Lentur Seperti ini Ya Mungkin ya Jadi lebih Kasar Atau lebih Meruncing Nah kita Bisa Menggunakan Ada yang Namanya Efek Ada Distort Dan Transform Ada Rogen Teman-temannya Jadi efek Distort Dan Transform Ada Rogen Nah Yang ini Teman-teman Di sini Bisa Kita lihat Kita bisa Tambahkan Detailnya Dan Sidenya Kita kurangi Lebih kecil Satuannya Persen Bisa kita Coba Di area Yang paling Kecil Misalkan 0,1 Nah Seperti itu Kalau belum Kelihatan Bisa Ditambah Lagi 0,5 Misalkan Nah Seperti ini Sudah Kelihatan ya Untuk efeknya Teman-teman Dan untuk Detailnya Masih bisa Ditambah Oke Seperti itu Nah Kita coba Di preview Dulu Nah Ini Adalah Kertas Sobekannya Yang lebih Runcing Teman-teman Bisa dilihat Yang biru Ini adalah Garis yang Aslinya Sedangkan Efeknya Itu adalah Yang dibuat Pada Garis-garis Runcingnya Seperti itu Bila Mana Teman-teman Ingin mengkontrol Ulang Kita bisa Masuk Pada menu Appearance Disini Ada Efek Rogen Nah Ini bisa Ditambahkan Kembali Seperti itu Ini Kita Kurangi Kembali Misalkan 0,2 Kita preview Dulu Supaya Tidak terlalu Meruncing Ke atas Nah Jadi kurang lebih Seperti ini Oke Seperti itu Nah ini Saya rasa Cukup Teman-teman Untuk Sobekan Kertas Ini Dan Kita Bisa Di duplikat Dulu Ini Duplikat Dulu Kita buat Untuk Sobekan Yang pertamanya Oke Di sobekan Yang pertama Ini Disini Kita harus Melepaskan Dulu Dari Efek Transform Jadi Jadi Dibuatkan Jadi Objek Caranya Objek Ada Expand Nah ini Warna Yang hilang Tadi teman-teman Ini garis lenturnya Berubah menjadi Garis Runcing Seperti itu Nah kalau Sudah Seperti ini Kita tinggal Diseleksi Aja Lalu Dipilih Juga Seperti ini Diseleksi Keduanya Lalu Gunakan Shape Builder Yang ada Di Bagian Kiri Atau Menggunakan Tomba Shift M Kita klik Aja Nah jangan lupa Ini Si objeknya Bisa ditambahkan Lebih Kontras Untuk warnanya Supaya Lebih Terlihat Dari Hasil Perubahannya Nah jadi Seperti ini Nah itu kan Kelihatan ya Nah ini Objeknya Tinggal Kita Ditambahkan Aja Ya disini Jadi Yang ini Geser dulu Tekan Alt Lalu Digeser Seperti itu Nah yang ininya Teman-teman Dikasih warna putih Tanpa outline Nah Seperti itu Lalu Kita masukkan Lebih Geser sedikit Nah ini Jadi Kelihatan Kontur Kertasnya Misalkan Seperti itu Dan Untuk Kontur Di bagian Kanannya Yang ini Itu Bisa Menggunakan Image Bitmap Nanti Sebelumnya Kita buat Lagi Satu lagi Teman-teman Ini objek Yang tadi Di duplikat Kita Nah kita Buat kembali Ya disini Oke Kita buat Dua lapis Aja Seperti itu Dengan Efek Rogen Yang Dibedakan Teman-teman Karena Kembali lagi Pada prinsipnya Bentuknya itu Tidak Beraturan Seperti itu Nah ini bisa Ditambahkan Misalkan Dengan 3% Seperti itu Detailnya Juga Sama Boleh Oke Dan Kita Nah ini Sudah Berbeda Kita bisa Dibalikan Teman-teman Tekan Tombol O Ya Nah Seperti ini Rotasikan Sedikit Kurang lebih Disamakan Untuk Kemiringannya Nah Seperti itu Oke Lakukan hal yang sama Seperti yang tadi Nah ini Kita lepaskan dulu Efeknya Teman-teman Jangan lupa Objek Ada Expand Setelah itu Kita Pilih Ya Yang ini Kedua-duanya Nah Seperti itu Teman-teman Gunakan Shape Builder Nah Jangan lupa Yang ininya Dipilih Teman-teman ya Nah Sebentar Kita pilih dua aja Yang ini Gunakan Shape Builder Dan Warna ini Kita beri Warna Agak gelap Tidak apa-apa Nanti Kita akan gunakan Tekstur yang lain Nah Ini satu Nah Kita udah punya Teman-teman Lalu Kita zoom dulu Kita Apa Kita Duplikat Seperti ini Ya Dan yang bawahnya Dikasih warna Putih Nah Tanpa outline Tinggal Tinggal Kita geser Aja Nah Jadi Seperti itu Teman-teman Untuk Membuatnya Nah Ini kan Masih ada Yang lain ya Nah Ini ada yang Di luarnya Tinggal Buang aja Lanjut Kita kembalikan Yang tadi ya Yang ini Nah Yang ini Teman-teman Kita simpan Di bagian Tengah ya Nah Seperti itu Simpan di bagian Paling bawah Kontrol Sip Kurung-kurawal Kiri Diseleksi Semuanya Lalu gunakan Shape Builder Kembali Sip M Dan tekan Art Lalu digeser Nah Seperti itu Jadi sekarang Sudah rapi Teman-teman Tinggal kita Dibuatkan Untuk Konturnya Nah Untuk Kontur sendiri Saya sudah Mendownload Dari Unflash.com Ya Nah Disini Ada beberapa Konturnya Ya Teman-teman Bisa dilihat Aja Disini ada Unflash.com Nah Misalkan Kita pilih Dua aja Jadi tinggal Kita drag Kedalam Illustratornya Seperti itu Lalu Kita geser Dulu Nah Ini Teksturnya Mau yang mana Teman-teman Misalkan Mau yang ini Dulu ya Nah Cara mudahnya Itu dengan Turunkan dulu Ke bawah Kontrol Sip Kurung-kurawal Kiri Seperti itu Dipastikan Semua area Objeknya Itu sudah Ada Di dalam Tertutupi Ya Nah Yang ini Karena kita akan Menggunakan Kontur yang ini Jadi dipilih Aja Terus Diklik kanan Teman-teman Ada Make clipping Mesh Nah Disini ada Top object Perikomplik Dan lain-lain Kita yes Aja Seperti itu Nah Ini Seperti ini Jadi Efek kertasnya Sudah masuk Ya Teksturnya Nah Sekarang Kita masukkan Yang ini Teman-teman Oke Seperti yang tadi Turunkan ke bawah Dan Kita Pastikan Si Objeknya itu Seluruhnya Tertutupi Dan dipilih lagi Klik kanan lagi Lalu ada Make clipping mask Yes Aja Nah Jadi seperti ini Teman-teman Jadi konturnya Maksud saya Efek Sobekan kertasnya Sudah masuk Tinggal teman-teman Nanti Disempurnakan Aja Apakah Mau Bentuknya Lurus Diagonal Melengkung Dan lain-lain Tinggal Digunakan Efek Rogen Saja Dengan Membuat Dari Pencil Tool Yang tadi Oke Sepertinya Itu dulu Teman-teman Silahkan Ini hanya Basic Saja Bisa Digunakan Dengan Model yang lain Dengan Cara yang sama Terima kasih Silahkan Bagi yang mau File-nya Di download Di deskripsi Salam belajar Dan saya channel